Masih dengan mekanisme degradasi obat, kali ini kita akan bicara mengenai mekanisme degradasi obat secara hidrolisis. Kita akan mulai dengan definisi hidrolisis itu sendiri. Jadi hidrolisis ini didefinisikan sebagai suatu dekomposisi kimia dari suatu bahan atau senyawa ketika berinteraksi dengan air dan menghasilkan senyawa lain. Jadi yang menjadi perhatian di sini adalah ketika kita bicara tentang hidrolisis adalah mutlak syaratnya harus ada air. Air di sini menjadi persyaratan terjadinya senyawa hidrolisis. Kalau tidak ada air berarti mekanisme ini tidak terjadi. Kemudian hidrolisis ini merupakan mekanisme degradasi yang banyak terjadi. Semua bentuk sediaan bahkan sediaan solid ini ada tablet, kapsul, pulvis, pulvis itu serbuk, pulveros, uyar itu mengandung air. Jadi kalau kemudian kita mempunyai sediaan solid, bukan berarti mekanisme hidrolisis ini tidak terjadi. Ini tetap bisa terjadi. Kenapa begitu? Karena dalam sediaan solid ini pun, di dalam tablet, di dalam kapsul, di dalam pulveros, pulvis itu tetap mengandung air. Biasanya sekitar 5%, maksimal 5% itu ada air di sana. Jadi tetap hidrolisis ini bisa terjadi ketika obat di dalam sediaan solid ini berinteraksi dengan air yang ada di sana. Hidrolisis ini sering terjadi pada obat yang mempunyai gugus di antaranya ester, lakton, amida, itu nanti akan gampang terjadi hidrolisis. Contoh obatnya adalah prokain, aspirin, atropin, dan lain-lain. Oke, nanti kalian bisa cari apa macam obatnya yang terhidrolisis di buku Pharmaceutical Stress Testing itu ya. Di sana banyak nanti contoh-contohnya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut ke hidrolisis, ini Bu Yuli perlu mengingatkan kembali pada kalian mengenai struktur dari molekul obatnya ada macam-macam ya. Nanti diingat-ingat karena kita penting untuk mengingat struktur ini. Apakah struktur-struktur ini, gugus-gugus ini ada di dalam molekul obat itu. Sehingga kita bisa dengan gampang nanti kalau tahu rumus strukturnya, kita bisa memprediksi, oh ini kemungkinan terjadi hidrolisis, oh ini kemungkinan terjadi oksidasi, dan seterusnya gitu ya. Coba kita lihat di situ ada aldehyde. Kirinya di sini ada C gitu ya. Kemudian ada ikatan rangkap dengan O, ada H, lalu ada R di sini. Endingnya Al gitu kalau dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kan aldehyde gitu ya. Kemudian keton. Bedanya aldehyde dengan keton adalah ketika di aldehyde ini C, R di sini H ya. C, ini R, ini O, ini H. Kalau di keton, C, ini R, ini R. O ya. C, O. Kemudian dua rantainya, sisa rantainya itu dua tangannya mengikat R dan R aksen. Ini adalah keton. Kemudian ada asam karboksilat. Asam karboksilat ini apabila R aksen dalam keton ini diganti OH. Jadi R, C, O, OH. Nah ini ada gugus pergi, ini nanti cukup gampang bereaksi gitu ya. Asam karboksilat di sini. Kemudian ada asam halidah. Ini apabila R, C, O, X. Jadi di ketonnya R aksennya diganti X, maka itu adalah asam halidah. Kemudian ada asam anhydrida. Asam halidah itu apabila ada dua asam karboksilat yang hanya diganti dengan R, C, O, H yang lain. Jadi di sini ada R, C, O, lalu ada O di tengah, lalu O-nya ini mengikat C, O, R aksen. Nah ini yang disebut asam anhydrida. Kemudian ada asil fosfat. R, C, O, O, fosfat di sini. Jadi kalau di anhydrida tadi O, C, O, R aksen. Nah C, O, R aksennya diganti dengan fosfat. Kemudian kita juga mengenal ester. Nah kalau aldehyt tadi R, C, O, H. Kalau ester adalah R, C, O, O, R aksen. Nah ini ada O, R aksen. Ini nanti merupakan gugus pergi yang dengan mudah nanti diserang oleh air. Jadi dikatakan ester ini gampang terhidrolisis. Kemudian ada lakton. Lakton ini ester yang siklik. Artinya nanti ikatannya siklis. Apa namanya? Melingkar gitu ya. Seperti ester ini, tapi O, R aksennya ini ngambung dengan C di sini. Ya, membentuk siklus. Ini adalah lakton. Kemudian ada yang disebut sebagai tioester. Tioester ini gugusnya sama dengan ester. Hanya O yang berwarna hijau ini diganti dengan S. Jadi dia R, C, R, C, O, S, R aksen. Ikatan rangkap dengan C dengan ikatan rangkap O. Kemudian di sampingnya ada S. Lalu S ini mengikat R aksen. Ini yang disebut sebagai tioester. Kemudian ada gugus yang penting juga yang disebut amida. Gugus amida ini juga gampang terhidrolisis. Ini terjadi ketika O yang berwarna hijau di ester ini diganti dengan atom N. Jadi R, C, O, N. Nah, itu adalah amida. Ya, walaupun nanti amida ini tidak segampang ester dalam terhidrolisis. Ya, dia lebih susah terhidrolisis. Harus ada pemanasan dan suasana tertentu, asam atau basah. Sehingga membuat amida ini akan terhidrolisis. Kemudian laktam. Laktam ini amida siklik. Mirip seperti lakton dengan ester. Laktam itu sikliknya ester. Kalau laktam ini sikliknya amida. Dia juga bisa terhidrolisis. Contohnya ya itu tadi, antibiotik beta laktam. Di antaranya amoxicilin ini bisa terhidrolisis. Sehingga tidak pernah ada dalam bentuk sediaan sirupnya. Nah, ini Bu Yuli mencoba merangkum gugus-gugus yang mengalami hidrolisis. Yang banyak mengalami hidrolisis. Walaupun nanti ada beberapa gugus lain juga yang ada. Ya, walaupun tidak terlalu sering begitu ya. Tapi ini yang paling sering mengalami hidrolisis. Nanti gugus yang lain mungkin bisa kita sampaikan pada waktu kita membicarakan oksidasi. Ada tambahan bahwa gugus yang teroksidasi itu juga mengalami hidrolisis ya. Tapi ini yang di sini adalah yang paling banyak mengalami hidrolisis. Ini ester tadi. R, C, O, O, R aksen. Nah, ini lakton. Ya, ini... Jadi, ada CO di sini, kemudian O. Lalu ini terbentuk siklik. Nah, ini yang disebut sebagai laktonnya itu ada ini nih cirinya. CO. Kemudian di sikliknya ini ada O di situ. Ini lakton. Kemudian ada amida. Ya, amida seperti ester, tapi O di sini diganti dengan N. Ya. Karena kalau O itu mengikatnya 2, sehingga dia cuma R, C, O, O, R aksen. Kalau amida karena mengikat N, maka R, C, O, N ini ada R aksen dan R dobel aksen. Ya. Jadi, R-nya 2 di sini. Karena N mempunyai ikatan 3. Kalau O, 2. Nah, kemudian laktam itu juga mirip dengan lakton di sini. Hanya O di situ diganti dengan NH. Ya, NH. H-nya juga bisa kemudian diganti dengan R. Metil, etil, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada yang disebut ester karbamat. Nah, ester karbamat ini gabungan dari amida dan ester. Ya. Ini ada CO di sini. CO kemudian di sampingnya. Ini ada O di samping. Ini samping kiri ada O. Samping kanan ada N. Ya, O mengikat R1. N mengikat R2 dan R3. Ini ester karbamat. Ini gabungan, kayak gabungan dari amida dan ester. Gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai imida. Imida nanti ini selain terhidrolisis, dia juga bisa teroksidasi. R di tengah. Kemudian dia mengikat CO. Di sini juga CO. Nah, di sini bisa gugusnya ini siklik, bisa tidak siklik. Ya. Ini imida. Ini adalah senyala atau gugus-gugus yang banyak mengalami hidrolisis. Dan gugus-gugus ini banyak terdapat di dalam molekul obat. Sehingga memang hidrolisis ini menjadi salah satu mekanisme degradasi yang paling banyak dialami oleh obat. Nah, contoh-contoh obat yang mempunyai gugus ester atau lakton dan mengalami hidrolisis itu diantaranya misalnya aspirin. Nah, aspirin ini kalau terhidrolisis membentuk asam asetat plus asam salisilat. Ya, lalu ada testolakton. Testolakton ini kalau terhidrolisis membentuk asam testolik. Ya, asam testolik. Kemudian senyawa-senyawa lain misalnya ada benzokain, prokain, atropin, skopolamin, dan lain-lain. Ini mengalami hidrolisis karena mempunyai gugus ester atau lakton. Oke, kemudian kita lanjut dengan hidrolisis amida gitu ya. Amida, ini adalah struktur amida. R, C, O, N. Ini H, ini R aksen. Ini bisa juga hanya ini R gitu ya. Kemudian ini adalah laktam. Cincin laktam di sini. Amida ini kalau terhidrolisis dia akan membentuk asam karboksilat dan satu senyawa amin. H2, N, R aksen di sini. Sedangkan laktam ya. Ini delta laktam. Ini jika terhidrolisis akan membentuk asam 4-amino pentanoat. Jadi, cincinnya ini terbuka. Kemudian dia mengikat di sini. N-nya ikut yang di sebelah bawah di sini. Ya, membentuk NH2. Nah, untuk yang amida di sini, ya. Ini tidak segampang ester ketika terhidrolisis. Kalau ester itu gampang sekali terhidrolisis gitu ya. Dalam suhu ruangan dia bisa terhidrolisis. Tetapi amida ini lebih susah untuk terhidrolisis. Seperti ini. Ya, hidrolisis amida ini membutuhkan, apa namanya, suasana tertentu. Ya, suasana asam atau suasana basah di mana dia cocok. Dan kemudian ada pemanasan. Sehingga waktunya itu lebih lambat. Apa namanya, degradasi amida ini. Hidrolisis amida ini reaksinya lebih lambat dibandingkan ester atau lakton. Ya, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa semakin besar tendensi konjugat asamnya, ya. Dalam meninggalkan grup dan menjadi ion. Nah, ini ditandai biasanya dengan semakin kecil PKA, ya. Maka akan cepat terhidrolisis. Untuk amida ini, ya. Di sini contoh dari senyawa yang mempunyai gugus amida. Ya, itu adalah acetaminofen atau parastamol itu, ya. Itu kalau terhidrolisis, dia akan membentuk asam asetat dan paraaminovenol. Tapi memang ini membutuhkan panas dan kondisi tertentu. Ya, sehingga kita tahu ada sirup parastamol, ya. Karena dia bisa tetap tidak terhidrolisis. Kalau tidak diberi panas. Ya, sehingga kalau dalam suhu ruangan cukup aman. Kemudian ada lidokain. Itu juga contoh lain yang mengalami hidrolisis karena adanya gugus amida ini. Selain itu, ada chloramphenicol. Kemudian linkomisin, sulfacetamid, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh lain di buku Pharmaceutical Stress Testing, chapter yang ketiga. Kemudian, mungkin yang juga menjadi catatan di sini. Kita tahu ada turunan penisilin, ya. Antibiotik penisilin, turunan penisilin. Ini mempunyai cincin betalactam. Ya, cincin betalactam ini sangat penting dalam antibiotik turunan penisilin. Karena cincin betalactam ini nanti yang akan bereaksi dengan protein. Ya, protein dari bakteri di situ. Ya. Dan berikatan secara kovalen. Jadi, ikatannya sangat kuat dengan protein bakteri. Sehingga menyebabkan pembentukan dinding sel bakteri tidak terjadi. Nah, kalau pembentukan sel dinding bakteri tidak terjadi, maka bakterinya akan lisis dan mati. Itu cara kerja dari penisilin. Sehingga kita harus menjaga antibiotika turunan penisilin ini untuk tidak rusak cincin betalactamnya. Nah, karena ini merupakan inti dari mekanisme kerja, apa namanya, antibiotikanya itu sendiri. Baik. Kemudian, untuk ester karbamat di situ, ya. Itu juga kita sudah bisa melihat di sini, nih, mekanismenya, ya. Jika ada air, OH-nya akan menyerang C di sini. Lalu, ini akan mengubah konfigurasi elektronnya menuju ke O, gitu ya. Dari situ, O di sini, kemudian banyak sekali elektron, dia akan kembali ke bawah lagi. Lalu, di sini, lalu di sini, akan kanan di sini, lalu kebanyakan, lalu dia akan bergerak ke O di sampingnya. Akan bergerak ke O di sampingnya, lalu dia akan... OH di sini, akan bergerak ke kanan elektronnya, lalu ke arah N, lalu dia lepas, gitu ya. Membentuk senyawa di sini, apa ini namanya, amin sekunder. Ya, ini hidrolisis karbamat. Nah, ini contohnya di sini adalah loratidin, ini adalah suatu ester karbamat. Ini ada, ini ya, bagian di sini, nih, yang merupakan ester karbamat. Ada CO, di sini ada O, di sini N. Tapi N-nya di sini, N yang siklik, ya. Ini adalah ester, gugus ester karbamat dari loratidin. Kemudian, senyawa lain yang mempunyai gugus ester karbamat adalah lorpenisin karbamat. Itu juga mempunyai gugus ester karbamat. Kemudian, imida, gitu ya. Tadi ada imida, imida itu seperti ini, ada R, kemudian CO, ini NH, ini CO, R aksen. Nah, ini ada empat kemungkinan produk degradasi dari imida. Yang pertama, R, C, O, NH2, plus R, aksen, CO, OH. Ya, atau R, aksen, CO, NH2, plus R, C, O, OH. Nah, ini keempat produk ini akan ada bersama-sama secara simultan ketika imida ini terhidrolisis. Ya, contohnya di situ senyawa venobarbital. Ya, itu merupakan salah satu obat yang mengandung gugus imida. Yang venobarbital ini akan terhidrolisis membentuk asam alfa-ethylbenzenasetat plus urea. Nah, senyawa obat lain yang mempunyai gugus amida ini adalah golongan barbiturat. Nah, di golongan barbiturat ini apabila terjadi hidrolisis imida, maka itu akan terjadi pembukaan cincin dari barbiturat itu sendiri sehingga barbituratnya kemudian pecah dan tidak mempunyai aktivitas. Ini adalah, apa namanya, mekanisme dari beberapa senyawa atau beberapa gugus yang paling banyak terjadi hidrolisis dan itu banyak ada di senyawa obat. Untuk contoh-contoh dari obat-obatnya sendiri, kalian bisa membaca sendiri dari kedua buku ini. Ya, Stability of Drug Endosis Form, Yusiuco and Stella, maupun Pharmaceutical Stress Testing, Predicting Drug Degradation, chapter 3, ya, dari Berji. Di sana akan ada banyak sekali contoh-contoh obat dan contoh-contoh mekanisme degradasi obatnya. Nah, untuk yang mekanisme hidrolisis, saya kira bisa diakhiri sekian. Ini yang memang hanya yang pokok-pokok gitu ya yang Bu Yuli sampaikan. Selebihnya nanti silahkan kalian baca di pustaka ini.